Halo guys, kita baru banget sampai di Museum Basuki Abdullah Jadi kita bakal jalan-jalan dan ngeliat apa aja sih si Museum Basuki Abdullah Yuk kita cek aja Jadi di lantai ini kemarin baru banget diadain lomba ya tingkah SMA Jadi Museum Basuki Abdullah ini mereka mengadakan lomba untuk menghargai hari pendidikan di Indonesia Jadi mereka mengusung karya yang bertema pendidikan Karena pendidikan di Indonesia itu perlu banget kita apresiasikan Dari bentuk seni atau dari bentuk apapun lah itu Kita harus menghargai saat pendidikan karena perjuangan untuk pendidikan itu sangat sulit Disini ada karya berbentuk Ki Hajar Dewantara Tapi rata-rata memang Ki Hajar Dewantara Karena beliau ini adalah pengusung pendidikan di Indonesia Karena beliau kita bisa sekolah Kita bisa sekolah Kita bisa sekolah Di sebelah sini ada yang bertemakan tentang pewayangan guys Tau punah kawan? Petruk Gareng sama Semar Jadi mereka menggambar tentang tokoh yang benar-benar asli dari Indonesia Karena kan pewayangan itu biasanya dari Hindu, kitab Hindu Ya kan? Ramayana, Mahabharata Cuman ada satu tokoh Bukan satu sih, beberapa tokoh yang benar-benar dari Indonesia Yaitu Punakawan Jadi disini tokoh-tokoh pewayangan Punakawan diabadikan lewat seni rupa Bisa kita lihat guys Disini adalah gambar-gambar dari Punakawan Ini sebenarnya tokoh anekdot sih Dalam dimana wayang muncul ketika orang bosan dengan Bukan bosan, mereka agak jenuh dengan cerita wayang yang serius Yang berbau politik Politik kerajaan ya, bukan politik Indonesia Hati-hati Ini direkam ya, saya takut kalau ngomongin politik Jadi maksudnya politik tentang kerajaan pada kisah pewayangan Maka Punakawan ini muncul sebagai anekdot, sebagai pemecah hiburan Jadi kita ngontonnya tegang, kesel, marah Nah disinilah Punakawan untuk menghibur Jadi ini guys rupa-rupa dari Punakawan yang dibuat oleh anak-anak SMA Kita akan ke atas Penasaran banget gak sih apa yang ada di atas Kita cek aja yuk Let's get it out Dimana aku Wow Ternyata kita sekarang berada di ruangan koleksi Pak Basuki Jadi dulu Pak Basuki Abdullah ini pernah menjadi tokoh wayang merang guys Jadi Pak Basuki itu berdarah seniman Jadi dari keluarga beliau memang sudah menjadi seniman turun-temurut Nah disini adalah pakaian yang pernah beliau kenakan ketika beliau memerangkan wayang orang Jadi menurut bocoran guys Wayang orang yang diperankan Pak Basuki Abdullah itu ada dua yaitu Hanoman dan Rahwana Ini bisa kita lihat pakaian yang dikenakan Pak Basuki Abdullah Disini adalah tokong hanolan Disini ada kain Disini ada baju-baju Ada telat bahu Ya pokoknya disini adalah peralatan yang pernah dipakai oleh Pak Basuki Abdullah Oke guys sekarang kita cek yang lain guys Nih guys ruangan ini disebut ruangan memorial Kenapa disebut ruangan memorial Jadi disini tempat Pak Basuki istirahat Jadi kalau beliau sedang mencari inspirasi beliau pasti ke ruangan ini Apalagi kalau bukan namanya kamar Mau kita lihat kamarnya ke dalam? Ayo guys kita lihat ke dalam Jadi disini juga bisa dibilang sedih juga guys ceritanya Ya ampun Kalau dengar cerita gue lu harus sediain tisu guys Jadi disini tempat Pak Basuki meninggal Lu tau kenapa guys meninggalnya guys? Karena tangan-tangan tidak bertanggung jawab Jadi suatu malam rumah beliau ini kemasukan pencuri guys Nah beliau sedang beristirahat disini guys Dan tiba-tiba pencuri masuk Kepergok dengan beliau Kepergok Pencuri tersebut kaget Dan menghajar kepala Pak Basuki guys Disitu beliau Berlumuran darah Ini adalah senapan yang digunakan pencuri tersebut Untuk memukul kepala Pak Basuki guys Bisa kita lihat guys Dan ini kacamata yang digunakan Pak Basuki guys Lihat disini guys Come on Kita bisa lihat kacamatanya guys Masih ada lumuran darah dari Pak Basuki guys Ya guys Kita sudah meterin semua ruangan disini guys Jadi kita udah masukin sampai pelosok-pelosoknya museum Pak Sukia pula Kita bisa lihat disini ada pengunjung guys Dan kita tanya aja langsung gimana kesan-pesan Mas Tidak mau nonton Tema Kira-kira yang mau disampaikan sama netizen kita Apa nih mas Netizen loh Dimana semua orang Merasa benar The netizen Oh deh Kita gak membahas tentang netizen Oke mas bisa sampaikan Apa yang mas ingin sampaikan Ke penonton kita Kalau lu ngerasa akan seni Lu harus dateng kemari Karena itu aja ya Saya tambahin mas Karena kalau lu gak kemari Lu bukan seniman guys Ayo Ayo Ayo